Hai guys, di episode kali ini Abimana berisikap cuai kepada Kinanti karena Abimana paling tidak suka dibohongi. Sementara itu Kinanti semakin merasa bersalah kepada Abimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang berjumpa lagi dengan channel ini. Kali ini Mimin akan membahas sedikit sinopsisnya serial Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode yang ke-84. Dan inilah sinopsisnya. Di awal cerita, Abimana dan Kinanti akan pisah tidur. Tetapi mereka sama-sama tidak tahu akan tidur di kamar tamu yang sama. Ketika akan masuk kamar, Abimana melihat sudah ada Kinanti. Sementara itu, Anita menemui Reno yang dirawat di rumah sakit. Reno bercerita dia tidak mau masuk lagi ke penjara karena takut dengan tahanan yang lain. Reno meminta bantuan ke Anita bagaimana caranya agar dia tidak bisa masuk lagi ke penjara. Di sisi lain, David yang mencintainya menemui Amanda di rumahnya. David mengetahui Amanda masih memakai kursi roda karena Amanda masih belum sembuh dari sakitnya. Amanda merasa terharu melihat David yang begitu sabar menunggu cinta darinya. David bicara, Aku akan sabar menungguin kamu sampai hati kamu hanya buat aku. Di sisi lain, David yang merasa bersalah kepada Abimana. Kemudian, dia menemui Kinanti untuk menanyakannya tentang Abimana. Setelah kejadian itu, Kinanti mengatakan bahwa sekarang dia dan Abimana sedang tidak baik dan Abimana masih marah kepadanya. Hai guys, Sebenarnya Amanda sudah bisa berjalan tetapi dia berpura-pura sakit karena ingin mendapatkan perhatiannya dari Abimana dan David. Di saat itu, Amanda yang diantar David ke rumah sakit. Amanda sedang melakukan latihan berjalan yang dibantu oleh suster. Lalu Amanda terjatuh, sepertinya Amanda belum bisa berjalan dengan baik. Sementara David yang melihatnya, dia segera menolong. Di sisi lain, Kinanti semakin merasa bersalah kepada Abimana. Di saat itu, Kinanti merasa sedih lalu menata foto pernikahan mereka. Kinanti sepertinya sedih karena merasa Abimana selalu menyebut nama Alia di usia pernikahan mereka yang belum lama ini. Baik guys, Di saat itu, Abimana akan tidur sendiri di ruang tamu. Abimana merasa hubungannya dengan Kinanti sedang dalam masalah besar. Abimana merasa kasihan dengan sikapnya kepada Kinanti. Abimana bicara, Aku tak seharusnya sama dia seperti ini. Tapi aku paling tak suka dibohongi apalagi oleh istriku sendiri. Lalu, Abimana bicara lagi, Aku harus segera selesaikan masalah ini. Sementara itu, Kinanti pergi meninggalkan kamar tamu untuk Abimana. Hai guys, Di saat itu, Abimana bersikap cuek ketika akan berangkat kerja dan ditanya oleh Kinanti. Abimana hanya melediknya saja lalu dia pergi. Melihat sikap Abimana yang cuek kepadanya, Kinanti menyadarinya memang itu semua karena kesalahannya kepada Abimana. Hai guys, Saksikan kisah selanjutnya serial Terpaksa Menikahi Tuan Muda hanya di Antepe. Terima kasih.